Selamat jumpa teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, karena sekarang ini agak ekstrim cuaca, banyak anak sakit. Soal flu, mudah-mudahan saya menjumpai Anda dalam edisi kali ini. Apa itu iman? Banyak orang di luar sana atau teman-teman masih salah mengartikan diri. Apa itu iman? Iman adalah kata-kata, pikiran, perbuatan yang mengarahkan kita pada kesalahan-salahan cinta. Dalam konteks ini, saya akan mengisah bercerita, seperti saya bercerita sama anak-anak sebenarnya. Bagaimana iman, itu sekolah alam, iman yang menggerakkan kita sendiri. Dan bagaimana konteksnya, sehingga harus ada buahnya yang penting. Bagaimana intinya berbuah, dirasakan diri sendiri, orang lain, dan juga siapapun yang kita jumpa. Silahkan simak, jangan lupa like, saya akan juga komen, rekomendkan, supaya feedback untuk saya pribadi. Karena saya akan menjadikan media ini sebagai sarana untuk mewartakan pengalaman iman. Apa itu iman? Kalau pertanyaan ini ditanyakan pada anak-anak sekalipunnya, atau anak sekalipunnya, mereka secara spontan akan menjawab, percaya kepada Tuhan. Kalau ditanya lebih jauh lagi, mengapa kita percaya kepada Tuhan? Sebagian besar mereka akan meneruskan pelajaran agama yang mereka dengar di sekolah. Supaya selama, supaya sehat, agar punya uang, dan lain-lain. Tidak salah. Itulah cara anak membahasakan kata iman. Memang gampang-gampang, susah. Saya pribadi terkesan akan pemahaman iman seperti yang diungkapkan dalam surat Yaakobus. Iman diungkapkan dalam perbuatan. Jadi iman seseorang melihat dan diwujud nyatakan dengan perbuatan dan pengalaman hidup. Jadi iman adalah pengalaman akan malah dalam seluruh hidup kita, dalam untung dan malam, serta suka dan murah. Persoalan yang kerap dipertanyakan dan diperdebatkan adalah, Bagaimana kita mampu melihat kehadiran dia, dia yang ilahi dalam pengalaman hidup yang meyakinkan. Ialah salah satu sisi iman yang tidak gampang dijelaskan dengan rumus matematika. Mudah-mudahan cerita berikut dapat memberi secercah terang. Secercah pengertian untuk anak. Ada kisah begini. Dua orang malaikat berkunjung ke rumah sebuah keluarga kaya. Keluarga itu sangat kasar dan tidak mengizinkan kedua malaikat itu bermalam di ruang tamu yang ada di rumah mereka. Malaikat tersebut ditempatkan pada sebuah kamar peruruan kecil yang ada di basement. Ketika malaikat itu tidak tidur, malaikat yang berdua melihat bahwa dinding basement itu letak. Kemudian malaikat itu memperbaikinya. Sehingga retak pada dinding basement itu lenyap. Ketika malaikat yang lebih muda bertanya, mengapa ia melakukan hal itu? Malaikat yang lebih tua menjawab, sesuatu tidak selalu kelihatan. Sebagaimana adanya? Malam berikutnya, kedua malaikat itu beristirahat rumah seorang petani dan istrinya yang pas-pasannya, miskin, sederhana, tetapi sangat ramai. Setelah membagi sedikit makanan yang mereka punya, petani itu mempersilahkan kedua malaikat untuk tidur di atas tempat tidurnya. Ketika matahari terbit keesokan harinya, malaikat menemukan bahwa petani itu dan istrinya sedang menangis. Menangis karena sedih, karena satu mereka yang merupakan sumber pendapatan, satu-satunya bagi mereka, terbaring mati. Anda bisa bayangkan itu, ya? Malaikat yang lebih muda merasa gerak. Dia bertanya kepada malaikat yang lebih tua, mengapa kamu membiarkan hal ini terjadi? Keluarga yang pertama memiliki segalanya, tetapi engkau menolong menambahkan dindingnya yang lepas. Keluarga ini yang memiliki sedikit, tetapi walaupun demikian, mereka bersedia membaginya dengan kita. Mengapa engkau membiarkan sapinya mati? Kata-ngkata kesal. Malaikat yang berdua menjawab, Sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Ketika kita bermalam di basement, Aku melihat ada emas tersimpan dalam lubang dinding itu. Karena pemilik rumah sangat kawah dan tidak bersedia membagi hartanya, Aku menutup dinding itu agar dia tidak menemukan emas itu. Ketika kita tidur di raja yang petani ini, Malaikat maut datang untuk mengambil nyawa istrinya. Aku memberikan sapinya agar Malaikat maut tidak jadi mengambil istrinya. Sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Kadang-kadang itulah yang kita merasakan. Ketika kita berpikir bahwa sesuatu tidak seharusnya terjadi jika kita punya iman. Kita hanya perlu percaya sepenuhnya bahwa semua hal yang terjadi adalah demi kebaikan kita. Kita mungkin tidak menyadari hal itu sampai saatnya tiba. Iman dan rumus matematika tidak jarang pengertian kita tentang iman mirip dengan rumus matematika. Misalnya saja seperti ini, saya kan sudah rajin bekerja, rajin nyumbang, rajin membantu perubahan banjir, Meraktir, orang-orang memakan di restoran, dan lain-lain. Kok tetap saja ada satu. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan apa yang sudah saya ingat. Bukankah hal itu mirip rumus matematika? Dua terdua sama dengan empat. Iman bukan rumus matematika. Sehingga kita tidak usah menghitung-hitung apa yang tidak kita buat. Kemudian menyimpulkan apa yang akan kita dapat. Iman hanya mengandung satu makna. Kerjakan ini, kerjakan itu, dan kerjakan yang lain. Agar hidup orang banyak dikembangkan. Ingatlah cerita di atas. Terlebih, nasihat malaikat yang lebih tua. Yang senantiasa mengatakan. Sesuatu tidak selalu kelihatan. Sebagaimana bedanya. Mungkin dengan berbagai pengalaman hidup. Entah senang atau tidak senang. Sakit atau sihat. Ada pesan Tuhan yang mau disampaikan. Pesan apa itu? Inilah yang perlu kita cari. Dan pencarian itu bukan dalam hitungan hari. Minggu atau bulan. Melainkan sepanjang hidup. Jadi, demikianlah apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan bagi saya ini, terus terang mengagetkan juga saya. Kadang-kadang, saya pribadi misalnya. Tahun pertama seluruh tinggi, ayah meninggal. Wih, saya kaget. Dan jujur waktu itu saya ingin berhenti. Ingin meneruskan. Ingin berpulang. Ingin bertanggung. Dan itulah malam. Tidak sarang bukan kembali rupanya. Ayah kembali ke surga. Menyiapkan semuanya. Sehingga saya ribadi. Keadik semuanya. Bisa hidup seluruh layaknya. Dan diberikan berkat yang berlipa-lipa. Ayah begitu banyak. Semoga sharing pengalaman malaikat ini. Bagi saya, begitu mengesahkan. Mudah-mudahan dengan mengatami kesan bersama. Oleh karena itu, jangan berhenti. Jangan ada menonton, di-share, subscribe, dan komen. Agar channel ini makin bertambah. Jadi, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sub indo by broth3rmax